Cara mengamalkan ayat seribu dinar untuk mendapatkan sesegi yang tak teringga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah SWT Dilancarkan apapun yang kita hajatkan Amin, amin, ya Rupan, amin Baik saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah SWT Di bulan penuh keberkan ini banyak sekali rahmatan dan juga keberkan yang akan kita dapatkan Jika kita perbanyak dengan membaca dan bersikir Maka dari itu di kesempatan yang berbahagia ini Saya akan berikan amalan yang bisa Anda amalkan agar dipermudahkan dalam kerjakan Anda Dan membuka potensi kekayaan dalam diri Anda dan lain sebagainya Nah mungkin beberapa di antara saudaraku sudah ada yang pernah mendengar tentang ayat seribu dinar Nah jika belum saya akan jelaskan kenapa disebut dengan ayat seribu dinar Nah ayat ini adalah bagian akhir ayat 2 dan suruh ayat 3 dalam surat At-Tolak Dan dinamakan ayat seribu dinar Karena ayat ini memiliki banyak sekali keutamaan dan kasihat Di antaranya adalah memudahkan kita dalam kerizkian dan juga masalah usaha Seperti dijelaskan dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai 3 Nah barang siapa bertawakal kepada Allah Nisaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar Dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Nisaya Allah akan mencukupkan keperluannya Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikendakinya Nah sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu Nah arti dari ayat tersebut ya sudah sangat jelas ya Jika kita memahaminya itu sangat jelas Dan itu pun juga dijelaskan Bahwasannya Allah akan memberikan dan mengadakan apa yang kita usahakan Jika kita bertakwa dan bertawakal kepadanya Maka dari itu selain kita berikhtiar secara lahir Anda juga harus bertakwa dan tawakal kepada Allah Agar apa yang Anda dapatkan nanti itu menjadi berkah dan barokah Nah ada pun keutamaan dari kita membaca amalan ayat seribu dinar ini adalah Yang pertama membantu melancarkan kerezekian Melindungi diri dari kesulitan dan marah bahaya Dan membantu dijabahnya doa dan keinginan kita Membantu meringankan penyakit dan dilancarkannya segala ajat ataupun urusan kita Dan cara pengamalannya adalah sebagai berikut ya Yang pertama bacalah ayat ini tiap malam pertama bulan hijriah Nah sebelum Anda baca al-fatihah sebanyak seribu kali Kemudian membaca ayat seribu dinar ini sebanyak 21 kali Nah setelah sudah Anda bisa membaca asma Allah sebanyak 10 kali Dan berikut ini bacanya Kemudian baru Anda berdoa sesuai dengan hajat yang Anda inginkan Kuncinya Anda harus usaha lahir dan usaha batin itu harus berimbang Baik saya rasa cukup dari pembahasan kali ini Semoga bermanfaat dan jika ada yang ditanyakan Seperti masak kerezekian, asmara, jodoh, rumah tangga dan lain sebagainya Silahkan bisa langsung saja menghubungi di kontak yang ada di bawah ini Bisa melalui whatsapp ataupun via telepon Dan saya Kang Sudiro pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Terima kasih telah menonton